Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Tayang badan demi memenuhi tuntutan film The Lord Musang King, pelakon Yusuf Bahrain melakui mendapat kebenaran istri yang juga penyanyi zizi kirana selain meletakkan hak tertentu. Kata pemilik nama, penuh Muhammad Yusuf Bahrain itu sebagai individu yang berpendirian, dia meletakkan syarat tidak mendedahkan bagian tertentu apabila dituntut membuka baju. Saya ambil langkah perani sebenarnya, memang agak mendedahkan tapi saya letak syarat supaya tidak menampakkan bagian pusat sender ke lutut. Syukur yang ditayangkan tidak mendedahkan aurat saya. Saya terangkan satu persatu dan berlaku berbincang antara kami berdua. Istri batu lampu hijau tetapi dia ada pesan jangan sampai aurat nampak. Saya memaklumkan kepada pengarah mengenai syarat saya. Alhamdulillah dia terima ujannya lagi. Ditanya tidakkah pendirian itu boleh menutup periuk nasinya, aktor berusia 31 tahun terbabit berkata, rezekinya tidak pernah putus selain bersyukur pengarah sedia bertolak ansur. Sebenarnya, ramai sahaja pengarah yang faham nak kata menghubungi itu tidak tetapi saya mempunyai pendirian untuk tidak melakukan bambang tertentu dan tidak mahu menyusahkan produksi. Bukan apa, saya tidak bersedia dikecam selain sedar perkara itu memang tidak bagus kerana boleh mencetuskan kontroversi yang bukan sahaja terpalit kepada saya. Malah ibu bapak katanya kepada Marlis malam galan delor musangking semalam. Dalam film itu, Yusuf memegang watak sebagai haikal, anak pekebun durian dan berjauh, namun diperdaya dan dipencarakan. Film yang menggunakan tiga bahasa, yaitu bahasa Melayu, Inggris dan Korea itu merupakan kolaborasi pertama Malaysia dan Korea Selatan. Selain Yusuf, film yang bakal ditaikan pada 21 November ini, turut dibintangin Harissa Adli, Femi Don, Azri Sabri, Hafizuddin Fazli dan J.I. Swazir, manakala pelakon dari Korea Selatan pula adalah Kim Bong Yun dan Hwang Dong Yu. Itu sejarah hari ini. Sekian dan terima kasih.